Sebelum era Neymar, hingga Vinicius Junior, Brazil memang dikenal sebagai negara penghasil pesepak bola unggulan. Setiap era, selalu muncul para pemain yang mengagumkan. Salah satu pemain yang paling dielukan namanya adalah Pele, sang legenda Brazil era 60-an yang memiliki kemampuan individu luar biasa yang mengantarkan Selecau meraih tiga gelar piala dunia. Karena kemampuan olah bola dan pencapaian yang diraih Pele, maka tak heran jika sang legenda menjadi parameter pesepak bola dikatakan luar biasa. Tak banyak pemain Brazil yang mampu mencapai level permainan dan pencapaiannya. Namun, jika kita kembali ke era awal milenium baru, ada satu nama pemain yang diperkirakan kuat akan menjadi The Next Pele. Pada tahun 1999, legenda sepak bola Brazil, Pele, menyebutkan satu nama yang bakal menjadi suksesornya di masa depan. Dia adalah Robinho. Ketika Robinho masih berusia 15 tahun, dia digadang-gadang bakal menjadi bintang besar negeri Samba di masa depan. Ia disebut memiliki keterampilan menggiring bola, akselerasi mumpuni, dan finishing yang mengagumkan. Di kakinya, tarian indah Samba ala Pele seolah lahir kembali. Maka tak heran jika Robinho diberikan ekspektasi tinggi oleh publik Brazil. Terlebih, Pele sendiri yang menyebut Robinho adalah reinkarnasinya. Tetapi nyatanya, meski memiliki kemampuan olah bola tingkat tinggi, karir seorang Robinho tak berjalan sesuai ekspektasi dan tak semanis yang digemburkan oleh media. Robinho malah mengalami penurunan kualitas di usia muda. Dia juga, sempat terlibat kasus pemerkosaan yang membuatnya difonis hukuman penjara selama 9 tahun. Atau bahkan, hanya digaji seikhlasnya ketika dikebarkan akan membela Santos pada 2020. Lantas, bagaimana kisah Robinho, sang pemain yang disebut sebagai The Next Pele? Simak selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ex-boy Wanda, new master, Robinho. Atencion a Robinho, Robinho, Robinho dentro del area, Robinho se va, el centro de Robinho. Oh, lose his contract. Oh, Robinho just flicks the ball over Sergio. Rinaldo lays it back to Salgardo. Great link up play. Robinho now streaming forward. Still Robinho with the ball. Robinho, Robinho, Robinho! Good team. Good early ball here. This is Robinho. Here we go. What a great goal. What a great celebration. There's the ball for Robinho. He's holding his breath. It's not great. I just wonder if Cech can have got there behind and take the deflection. It doesn't matter now. There's the ball for Robinho. Robinho will leave it sitting. He's still in the area. Goal! 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 Robson de Souza atau yang akrab di Sapa Robinho. Lahir pada 25 Januari 1984 di São Vicente, Sao Paulo, Brazil. Dia lahir dari pasangan Marina de Silva dan Gilvan de Souza Seperti kebanyakan pesepak bola Brazil pada umumnya, Robinho pun lahir dari keluarga yang tak punya Lingkungan ia tinggal, tergolong dalam daerah yang sebagian besar warganya memiliki penghasilan rendah Ayah Robinho bekerja sebagai seorang penjaga keamanan, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga Karena kondisi itu juga, Robinho kecil terkadang menjadi tukang parkir untuk sekedar mendapatkan uang saku tambahan Meskipun lahir dari keterbatasan ekonomi, Robinho kecil beruntung karena sepak bola selalu membuatnya lebih ceria Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada sepak bola Ketika usianya menginjak 6 tahun, diantara semua teman-temannya, Robinho merupakan bocah yang paling umpul Meski bertubuh kecil, ia tak segan untuk berlari dan mengecoh lawannya Kecepatan, ketenangan, dan kemampuan dribble mumpuni sudah ia miliki secara alamiah Bagi Robinho kecil, sangat mudah melewati teman-teman sebayanya Ketajaman Robinho kecil pun terbilang istimewa Ketika ia bermain untuk sebuah tim futsal, Robinho bahkan mampu mencetak 73 gol dalam satu musim Luar biasa Ketika berusia 12 tahun, Santos salah satu klub besar di Brazil meliriknya Tak lama, dia kemudian ditarik masuk ke Akademi Santos Meski berasal dari pemain futsal, nampaknya tak sulit bagi Robinho muda untuk beradaptasi di lapangan hijau Kemampuan Robinho bahkan menarik perhatian Pele, sang legenda sepak bola dunia Pele, yang saat itu berperan mengawasi Akademi Santos Jatuh cinta pada permainan Robinho sejak pertama kali bertemu Pele, terkesan dengan bakat sang pemain Dan terus membimbing bocah mungil itu agar semakin berkembang Pertama kali ia menyentuh bola, tepat di depan mata saya, saya merinding Saya hampir menangis Dribblenya sangat menghancurkan Begitupun kesederhanaannya dalam mengontrol bola Dia mengingatkan saya pada diri saya sendiri saat saya seusianya Demikian kata Pele Mendapat pengakuan dari Pele, Robinho jelas menjadi sorotan Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh pemain yang diprediksi akan memiliki karir luar biasa Seiring waktu berjalan, pada Januari 2002 Atas saran Pele, yang tak lain juga merupakan mentornya Santos memberikan Robinho kontrak profesional ketika ia berusia 18 tahun Seolah pembenaran Bahwa ia layak disebut The Next Pele Robinho membawa angin segar bagi Santos Dan memberikan perbedaan dalam permainan Pada musim debutnya Robinho muda Berhasil memporak-porandakan barisan pertahanan lawan Dan menyuguhkan permainan yang menghibur Dengan kaki lincahnya Dia lari menggiring bola Kesana kemari Dengan mudahnya mengecoh pemain lawan Stepover sederhana Dan trikala sambah Yang ditunjukkan Pele ketika bermain untuk Santos Seolah lahir kembali dalam kaki Robinho Sangat menyenangkan Sejak saat itu Robinho terus menjadi sorotan dunia Di musim pertamanya Meskipun banyak mencetak gol Tetapi Robinho terlibat dalam banyak skema terjadinya gol Pada musim 2001-2002 Santos berhasil keluar sebagai juara Liga Brazil Setelah terakhir kali meraih trofi tersebut Pada tahun 1968 Trophy itu juga Kembali direngkuh Robinho dan Santos Pada musim 2003-2004 Pada usianya yang masih 19 tahun Robinho bahkan sudah masuk dalam skuad utama Tim Selekau Permainan memukau Robinho Bersama Santos pun menarik minat para klub elit Eropa Jalan berkarir di benua biru pun Terbuka lebar untuk dirinya Setelah membela Santos Selama empat musim Robinho menjadi incaran dua raksasa Spanyol Yakni Real Madrid dan Barcelona Tetapi pada akhirnya Robinho memilih pindah ke Santiago Bernabéu Karena suatu alasan Memilih Madrid atau Barcelona Mungkin itu pilihan sulit Tetapi tidak Los Blancos Lebih menunjukkan ketertarikannya Pada saya Ketika Real Madrid datang berkunjung Saya melihat cika klub tersebut Memiliki banyak pemain asal Brazil Dalam daftar pemain Pelatih Real Madrid kala itu Adalah Vanderlei Luxemburg Yang juga asal Brazil Jadi Mengapa saya Harus pergi ke Barcelona Demikian ungkap Robinho Proses kepindahannya Los Blancos Awalnya Tidak berjalan dengan mulus Sebab Santos sempat meminta bayaran Yang lebih tinggi Dari penawaran Real Madrid Namun akhirnya Klub Brazil itu Rela melepas Robinho Setelah sang striker Berusia 21 tahun kala itu Melakukan mogok latihan Dan bermain El Real Sepakat menebusnya Dengan harga 24 juta euro Kepindahan Luis Vigo Ke Inter Milan Pada akhir musim 2004-2005 Membuat nomor 10 Tanpa pemilik Nomor tersebut Kemudian diserahkan Kepada Robinho Karena Madrid percaya Ia akan memberikan pengaruh besar Untuk Los Galaticos Dalam sepak bola Nomor punggung 10 Merupakan angka Yang hanya diberikan Pada pemain Yang dianggap berbakat Atau memiliki Kemampuan istimewa Tak banyak pemain muda Yang baru pindah klub Diberikan kepercayaan Untuk menggunakannya Tetapi Robinho Mendapatkannya Pada musim pertamanya Bersama El Real Robinho Mampu tampil impresif Dirinya Bahkan langsung Mampu bersaing Dengan para seniornya Raul Gonzalez Ronaldo Nazario Hingga Julio Baptista Sang wonderkin Sukses mencetak 12 gol Dan 10 asis Dari 51 laga Torehan yang cukup bagus Untuk seorang Pemain muda Debutan Bersama Real Madrid Robinho Semakin disebut Sebagai reinkarnasi Pele Karena aksinya Namun Dirinya dengan tegas Menolak anggapan tersebut Dan mengatakan Jika tidak ada Satupun pemain Yang akan menjadi Pele baru Reputasi itu Bukan tanpa alasan Layaknya Pele Robinho juga memiliki Ketenangan Dan kemeranian Yang benar-benar Istimewa Dia menghasilkan Momen Yang tidak dapat Dilakukan banyak Pemain lain Kala itu Trik Dan aksi dribblenya Sangat luar biasa Dan menghibur Para penonton Staff overnya Terlihat sederhana Namun sangat sering Mengecoh lawan Di musim 2005-2006 Memang tak ada gelar Yang direngkuh Los Galaticos Tetapi musim kedua 2006-2007 Robinho sukses Bantu Los Blancos Meraih gelar La Liga Begitupun di musim ketiganya 2007-2008 Musim ketiganya Bisa dibilang Adalah musim Yang cukup mengagumkan Bagi Robinho Musim itu Dia merupakan Salah satu pemain Real Madrid Yang paling bersinar Sepanjang musim Penampilannya Sangat gemilang Dengan torehan 15 gol Dan 12 asis Dari 42 laga Cukup membawa namanya Untuk bertengger Dalam 10 besar Calon pemenang Ballon d'Or 2008 Adanya nama Robinho tersebut Juga tak lepas Dari peran besarnya Membawa Brazil Memenangkan Copa America Pada 2007 Setelah mengalahkan Argentina Dengan skor 3-0 Di final Dalam turnamen itu Robinho berhasil Keluar sebagai Top scorer Dengan torehan 6 gol Serta menjadi Pemain terbaik Turnamen Sebenarnya Robinho sempat Dijanjikan Tawaran perpanjangan Kontrak Oleh Ramon Calderon Namun kemudian Dia dijadikan Bagian dari Kesepakatan Kepindahan Cristian Ronaldo Pada 2008 Tetapi Transfer Ronaldo Tidak terrealisasi Saat itu Sang bintang Lebih memilih Bertahan di Old Trafford Untuk sementara Terlebih CR7 juga Baru saja Memenangkan Double winner Bersama Manchester United Robinho pun Kemudian diberikan Perpanjangan kontrak Namun Dia tak mau Karena mungkin Sudah terlanjur Sakit hati Dengan perlakuan Real Madrid Lalu Robinho minta Ditransfer ke Inggris Lebih tepatnya Ditransfer ke London Untuk bergabung Bersama Chelsea Jelang berusaha Transfer musim panas 2008 ditutup Robinho pun Terbang ke Inggris Namun Bukan ke London Melainkan Ke Manchester Kepindahan Robinho Ke Manchester City Memang agak Meminggungkan Dikarenakan Dia sudah yakin Akan berkostum biru London Milik Chelsea Selain itu Robinho juga Sudah berkomunikasi Dengan Luis Felipe Scolari Yang saat itu Merupakan Manager Chelsea Saya ingin Pergi ke Chelsea Scolari bilang pada saya Kalau saya bisa Membuat perbedaan Untuknya Dalam tim Demikian Kata Robinho Sayangnya Keinginan Robinho Tak direstui Oleh El Real Dikarenakan Madrid Tak suka dengan Cara Chelsea Yang menjual jersey Dengan nama Robinho Di belakangnya Padahal Kesepakatan Belum selesai Dalam sebuah wawancara Dengan The Guardian Robinho mengatakan Kehadiran rekan senegaranya Di squad biru langit Jordan Elano Mempengaruhi keputusannya Untuk memperkuat Klub tersebut Manchester City Yang saat itu Baru saja diakuisisi Oleh Sheikh Mansur Memang sedang membangun Dinastinya Robinho Menjadi salah satu Bagiannya Harga 43 juta euro Yang dibayarkan City Ke Real Madrid Nampaknya bukan masalah Bagi klub Yang baru saja Mendapat predikat Sebagai klub terkaya Di dunia Bersama City Dia tampil cukup gemilang Robinho Yang sedang dalam usia emasnya Menjadi momok Bagi pertahanan lawan Pelatih MU saat itu Si Raleck Ferguson Menilai Dana besar yang dikeluarkan City Sepadan dengan keahlian Jugador Samba itu Ketenangan Dan keberaniannya Benar-benar Brilian Dia menghasilkan momen Yang tidak dapat Dilakukan oleh orang lain Ujar Ferguson Dikutip dari Sky Sports Semuanya berjalan baik Pada musim perdananya Di Etihad Robinho Tampil dalam 42 pertandingan Di semua ajang Mencetak 15 gol Dan 9 asis Untuk City Musim tersebut Dia akhiri dengan Predikat sebagai top skor Manchester City Akan tetapi Situasi sangat berbeda Terjadi pada musim keduanya Di Inggris Robinho Hanya mampu menorehkan Satu gol Dari 14 laga Catatan buruk itu Kemudian ditambah Dengan cedera parah Yang membuatnya Sempat absen Selama 3 bulan Keadaan itu Rupanya menjadi penanda Penurunan Performa Robinho Padahal Usianya masih 26 tahun Kala itu City pun Kemudian bergerak cepat Dengan meminjamkan Robinho Robinho ke Santos Selama 6 bulan Dengan harapan Dia mampu Kembalikan permainan terbaiknya Tetapi Robinho tak benar-benar Kembali Seperti sebelumnya Setelah masa Peminjaman selesai Robinho sebenarnya Ingin tetap bersama Santos Namun City menolak Dan memintanya Kembali ke Inggris Karena sudah Setengah hati Bermain untuk Tim Biru Langit Robinho pun Meminta Untuk dijual Kedatangan pelatih baru Roberto Mancini Yang menggantikan Mark Hughes Di Etihad Nampaknya juga Tidak memasukkan Nama Robinho Kedalam rencana Kepelatihannya Mancini Lebih memilih Mendatakan striker baru Yakni Emmanuel Adebayor Dari Arsenal Dan Carlos Tevez Dari Manchester United Mengetahui situasi Sang pemain Irosoneri Kemudian Mengajukan penawaran Robinho Yang masih menyisakan Kontrak 2 tahun Di Etihad Kemudian Di Lego K9 Dengan mahar 21 juta euro Pada Agustus 2010 Bersama AC Milan Ia sempat Menunjukkan Kebangkitan Dalam 2 musim Perdananya Di San Siro Dalam 2 musim itu Robinho mampu Mencetak 25 gol Dan 20 asis Dari 85 laga Di musim pertamanya Dia bahkan Bantu Milan Merengkuh gelar Scudetto Italia Dan Piala Supercopa Di musim keduanya Kemudian Petaka kembali Menimpanya Pada Juli 2013 Robinho mengalami Cidera pangkal paha Yang cukup parah 4 tahun kemudian Dia mengalami Dislokasi bahu Yang menjadi Salah satu penyebab Akhir petualangannya Di Italia Sempat dipinjamkan Ke Santos Oleh Milan Selama semusim Pada Agustus 2014 Setelah kembali Ke Italia Robinho kemudian Dijual ke Guangzhou Evergrande Pada Juli 2015 Setelahnya Ia melanglang Buana di beberapa klub Seperti Atletico Mineiro Sivasfor Istanbul Basic Sehir Dan kembali Ke Santos Pada 10 Oktober 2020 Saat itu Dia rela Membelas Santos Meski hanya Digaji 207 pounds Per bulan Atau sekitar 3,9 juta rupiah Robinho Bersedia menerima Gaji rendah itu Karena kondisi klub Yang mengalami Krisis keuangan Akibat pandemi Covid-19 Dia rela Demi membantu Santos Yang dulu Membesarkan Namanya Tetapi Setelah dinyatakan Dan akan bergabung Bersama Santos Dengan kontrak 6 bulan Seminggu kemudian Santos memutus Kontraknya Dan Robinho Terpaksa harus Pensiun Di usia 36 tahun Keputusan itu Terjadi Karena Robinho Terlibat Dugaan Pemerkosaan Di Italia Dilansir dari Situs resmi Santos Pihak Klub ingin Robinho Lebih dulu Merampungkan Kasus hukum Yang membelitnya Sehingga Sang pemain Dapat berkonsentrasi Penuh Pada upaya Pembelaan Dan proses Yang berjalan Di Italia Robinho Harus berurusan Dengan pihak Berwenang Italia Dia dan beberapa Rakannya Difonis 9 tahun Penjara Oleh pengadilan Kasasi Di Roma Keputusan ini Sudah diinkrah Lantaran banding Terakhirnya Ditolak Situasi ini Bermula Ketika Robinho Dan sejumlah Kawannya Diduga melakukan Pemerkosaan Terhadap seorang Perempuan Albania Di sebuah Kelemalam di Milan Pada 22 Januari 2013 Saat itu Dia masih Berseragam AC Milan Proses hukum Sudah berlangsung Pada 2017 Fonis 9 tahun penjara Terhadap Robinho Sudah dijatuhkan Namun Dalam beberapa Tahun terakhir Dia terus Dia terus mengajukan Banding Tetapi Masih kalah Brazil Tidak mengizinkan Warga negaranya Untuk Diekstradisi Oleh karenanya Pengadilan Italia Bisa meminta Transfer hukuman Ke sistem peradilan Negeri Samba Status Narapidana Menjadi bagian Dari perjalanan hidup Seorang Robinho Hingga saat ini Belum ada kabar terbaru Dari sang pemain Yang jelas Robinho pasti Akan dibebaskan Fakta menunjukkan Dia menjadi juara Di Spanyol Dan Italia Tetapi Nama besarnya Untuk Brazil Tak pernah menyamai Pencapaian Ronaldo Nazario Ronaldinho Ricardo Kaka Apalagi Pele Demikianlah Kisah Robinho Pemain yang Pernah menjadi Sensasi Dalam sepak bola Dunia Sang pemain Yang pernah Dianggap sebagai Reinkarnasi Pele Namun tak pernah Memenuhi ekspektasi Tetapi Bagaimanapun Memang takkan ada Pemain Yang dilahirkan Dengan kemampuan Sama Pele Tetaplah Pele Robinho Tetaplah Robinho Biarkan mereka Berbeda Dengan jalan Yang dipilihnya Gracias Robinho Robinho Just flicks the ball Over Sergio There is the ball For Robinho Robinho will leave Sentado Follow in the area Goal 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 Terima kasih.